Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan salah satu pusat bisnis dan pusat industri di Pulau Sumatera. Sudah merupakan hal yang lumrah jika banyak sekali pendatang dari berbagai daerah di Kota Palembang. Para pendatang di Kota Palembang bukan saja berasal dari sekitar Pulau Sumatera, namun juga banyak para pendatang yang datang dari Pulau Jawa. Dengan tersambungnya jalan tol Trans Sumatera, mulai dari Lampung hingga Palembang, waktu tempuh perjalanan menuju Kota Palembang, kini sudah menjadi semakin cepat. Dengan semakin cepatnya waktu tempuh perjalanan menuju Palembang, banyak pemilik perusahaan otobis yang melihat peluang ini sebagai salah satu jalan untuk mengembangkan usahanya. Tidak mengherankan jika saat ini semakin banyak perusahaan otobis yang akhirnya memutuskan untuk membuka trayek menuju Palembang untuk melayani penumpang menuju dan dari Palembang. Perusahaan otobis Harapan Jaya pada tanggal 27 Mei yang lalu baru saja membuka trayek terbarunya, yaitu Bogor, Jakarta, Lampung, dan berakhir di Palembang. Kehadiran Harapan Jaya pada trayek Bogor, Jakarta, Palembang sekitar dua minggu yang lalu telah memberi warna baru dan juga memberi pilihan yang lebih banyak bagi para pengguna moda transportasi bis pada trayek ini. Sejak mengaspalnya bis dengan livery khas kuda, milik Harapan Jaya dari Bogor menuju Palembang, ternyata membuktikan bahwa pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan otobis yang satu ini cukup menarik para pengguna moda transportasi bis pada trayek ini. Walaupun baru merintis, terlihat okupansi penumpang semakin ramai pada setiap harinya. Operator bis dari Pulau Jawa menuju ke kota Palembang memang belum terlalu banyak dalam beberapa tahun yang lalu. Namun dengan berkembangnya infrastruktur jalan tol menuju kota Palembang, semakin banyak perusahaan otobis yang melayani jalur ini. Bahkan kini dapat dikatakan, trayek bis dari dan menuju kota Palembang sangat ramai dengan penumpang pada setiap harinya. Bukanlah hal yang mengejutkan, ketika banyak para pengusaha otobis yang berlomba-lomba untuk membuka trayek menuju ke ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini. Tingkat keterisian bis pada trayek Palembang pada masa libur khususnya akhir pekan selalu terlihat ramai, sehingga membuat para operator bis pada trayek ini semakin bergairah. Seperti sobat traveler ketahui, persaingan operator bis pada trayek Palembang dapat dikatakan cukup ketat. Sebuah terobosan yang sangat brilian dari harapan jaya dengan langsung menghadirkan layanan bis dari Bogor menuju Palembang, karena pada trayek ini belum terlalu banyak operator lain yang menggarapnya. Di tengah persaingan yang semakin ketat, perusahaan otobis harapan jaya menawarkan pelayanan bis kelas eksekutif dengan harga tiket yang cukup terjangkau menuju Palembang dari kota Bogor. Selain bis kelas eksekutif, Harapan Jaya juga menawarkan servis makan gratis yang sudah termasuk di dalam harga tiket. Selamat dan sukses bagi Harapan Jaya pada trayek terbarunya, yaitu Bogor-Palembang. Terima kasih telah menonton!